Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Tarangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab ketiga belas Tentang Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan Nistaya dia akan menganugrahinya pemahaman di dalam agama Kau muslimin rahimahkumullah Ini singkatnya kan begini Bagaimanakah tanda-tandanya orang baik menurut Allah Kira-kira begitu kan Nah jawabannya disini Kalau dia paham agama Itu tandanya dia akan dijadikan orang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Konsekuensinya Gak usah Ketika baca ini gak usah ngomong Nah kalau begitu orang yang gak dipahamkan ilmu agama Gak dijadikan orang baik Gak usah diomongin Disini hanya menjelaskan Kalau dia memang mau ditakdirkan jadi orang baik Maka dia akan dipahamkan tentang agama Dan cek ilmu yang dia kuasai ilmu apa Ilmu agama bukan Kalau ilmu agama insya Allah Mau awal mau tengah mau akhir Dia ujung-ujungnya akan jadi orang baik Lalu orang baik versi agama yang sejati itu apa Kebaikan yang sejati adalah ketika seseorang meninggal Huznul Khotimah Apa Huznul Khotimah itu Meninggal membawa Agamai Islam So kalau begitu Kalau orang yang sudah takdir oleh Allah ditakdirkan Mau meninggal dalam keadaan iman dan Islam Dari awal dia sudah dibekali dengan ilmu-ilmu agama Kalau yang gak dibekali ilmu-ilmu agama Walau aklam Jadi kan hanya tanda-tanda saja Kalau tanda-tandanya sudah pasti benar Cuman kita yang membaca tanda-tanda pada seseorang Adang kurang akurat Ya kira begitu ya Nah sekarang kita tinggal istrofeksi diri kita sendiri Kita paham gak nih ilmu agama kita Iya kan Jangan-jangan Yang kita pelajari ilmu-ilmu agama orang lain Misalnya kita belajar ilmu agama lain mendalam sekali Sementara tentang agama kita sendiri Agama Islam tidak kita pelajari Kita mempelajari ilmu-ilmu orang lain Misalnya ilmu-ilmu orang barat mendalam sekali Sementara kita mempelajari ilmu-ilmu agama itu sedikit Nah untuk Untuk mendukung pendapatnya ini Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang disini ditulis dengan nomor 71 Saya bacakan Haddasana Sa'id bin Ufer Kala haddasana Ibnu Wahab An Yunus An Ibni Syihab Kala-kala Humeid bin Abdirrahman Sama itu Muawiyah Khotiban Ya kulu Sama itu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kulu Ma yuridillahu bi khaira yufaqihu biddin Wa inna ma'ana qasimun Wallahu yuti Walang tazalahadihil ummatu qa'imatan Ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum Hatta ya'ati amrullahi Nah ini hadisnya Tentu apa Kandungan makna hadis ini Nanti akan kita jumpai Pada bab Mohon maaf Pada bab hari kiamat misalnya Coba kita lihat Ma yuridillahu bi khaira yufaqihu biddin Itu udah jelas Kalau orang yang akan digendaki jadi orang baik Maka dia itu akan dipahamkan dalam urusan agama Tentu orang-orang yang sudah merasa dirinya Paham ilmu agama Enggak usah terlalu kepedean Kenapa? Faktanya Banyak orang yang paham ilmu agama Kemudian meninggal khusnul Atau meninggal suur khotima Seperti kisahnya Bar sesok misalnya Atau kisah-kisah Ulama-ulama yang kemudian meninggal suur khotima Atau kemudian orang-orang yang kebetulan ketika menonton video ini Belum paham agama Ya kita kan bisa membaca diri kita sendirilah Misalnya kalau kita klasifikasi Kita paham 10% Paham 20% Paham 20% Seperti itu Nah kalau orang-orang yang Introspeksi diri merasa Wah pemahaman saya tentang agama Baru 10% Ditingkatkan Baru 20% Ditingkatkan Kalau yang sudah 100% Hati-hati Jangan sampai itu Turun Nah selanjutnya Nah kita ini sebagai manusia Hanya bisa belajar saja Hanya bisa mencari ilmu saja Tetapi nanti hakikat yang memberi ilmu adalah Allah membuat seseorang paham tentang ilmu agama Jadi sepanjang masa akan selalu ada orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu agama Islam Sampai hari kiamat Tiba Setiap masa punya mustahid Setiap masa Punya orang-orang alim Misalnya kalau pada masa saya yang terkenal alim alamah Ini yang Yang populer di dunia youtube saja Saya kenal ada Gus Baha Lalu ada Ustadz Adi Hidayat Lalu ada Uwas Itu yang menurut saya alim Nanti bergeser saja Setahun, dua tahun, tiga tahun Akan muncul orang alim baru Begitu setelah sampai hari kiamat Tiba Atayati Amrullah Nah Amrullah yang terakhir ini Yang dimaksud itu pada Ini tafsiran apa namanya Pada penjelasan dari Kitab Pakul Bari Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqal Disebutkan itu Angin Angin yang sepauh-sepauh bahasa Dimana angin tersebut itu akan Dalam tanah petik mencabut nyawa orang-orang yang beriman Jadi sebelum hari kiamat Akan bertiup sebuah angin Dimana angin tersebut membuat Orang-orang beriman itu meninggal semuanya Lalu tersisalah orang-orang buruk Nah itu Jadi yang mengalami hari kiamat Nanti itu orang-orang yang buruk Kalau orang yang mu'min meninggal Jadi tinggal orang yang bukan Mu'min Yang merasakan hari kiamat Nah Pada penjelasannya Ibn Hajar Al-Asqal Ini juga menuliskan Bahwa hadis ini itu Mengandung Tiga pelajaran Pelajaran pertama Keutamaan mendalami ilmu agama Jadi jelas beda Orang-orang yang fokus Mendalami ilmu agama Akan berbeda Derajatnya Dengan orang-orang yang Mendalami ilmu lain-lain Kita ini Hidup di jaman Sudah kadung Mendikotomi ilmu pengetahuan Ada istilah Ilmu barat Ilmu timur Ada istilah ilmu agama Ada istilah ilmu non-agama Nah Tentu setiap hal itu Punya derajat yang berbeda Nah Pada bab ini Dijelaskan oleh Ibn Hajar Orang-orang yang menekuni ilmu agama Itu punya derajat tertentu Keutamaan tertentu Karena apa Yufaktih Lalu faedah yang kedua Itu pemberi yang hakiki adalah Allah Jadi hakikatnya Seseorang diberi ilmu Atau tidak diberi ilmu Itu adalah Karena Kudrat Irodat Allah Hakikatnya Seseorang dipahamkan Ilmu agama atau tidak Itu hakikatnya Hanya Allah Semah Semata kita Hanya bisa Berikh Berikhtiar Jadi jangan sampai Kemudian kita sudah Belajar dengan sungguh-sungguh Ternyata kita Tidak paham-paham Tidak usah putus asa Lanjut saja Talih hikmah yang ketiga Menurut Ibn Hajar disini Penjelasan Ibn Hajar Di dalam Patul Bari Senantiasa akan ada Sebagian dari umat ini Yang tetap teguh berada di atas kebenaran Jadi akan selalu ada Orang-orang yang teguh Memegang kebenaran Memegang ilmu agama Tapi Anda harus membedakan Ketika kita memegang ilmu agama Misalnya ada dua orang nih Memegang kebenaran ilmu agama Islam Yang satu menjadi juru damai di dunia Yang satu menjadi juru pengacau di dunia Secara mengkarta lain Misalnya ada yang Dengan ilmunya dia Kemudian mengajar Dengan cara tadi itu Yasiru Walatungasiru Bashiru Walatunafiru Gitu kan Dengan cara tidak membosankan Sementara yang satu Dia itu juga memegang ilmu agama Tetapi mengajar dengan metode Menyusahkan Metode membuat orang lari Metode membuat orang bosan Kayak-kayak Begitulah Nah jadi kita Jadilah orang-orang yang selalu Memegang ilmu agama Tetapi dengan cara mengajarkannya Dengan cara Metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah Misalnya apa? Misalnya dengan cara Permudah Jangan bersulit Misalnya dengan cara Menggembirakan Tidak menyusahkan Misalnya dengan cara Menyenangkan Tidak membosankan Nah Lalu siapa? Ahli ilmu di sini Di sini kan Akan selalu ada Sekelompok Orang yang selalu Menyebarkan ilmu agama Yang selalu ada Dalam kebalan ilmu agama Siapa? Nah ilmu agama apa? Para ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Ahli hadis Ada yang mengatakan Kemudian ahli fikir Ada yang lain-lain Yang lain-lain Yang kesimpulannya Siapapun Kalau dia ahli Di bidang agama Insya Allah Dia akan selalu Memperjuangkan Siara agama Dan cek saja Kalau dia punya youtube Misalnya Cek channelnya Kira-kira itu dia channel Yang mendukung Tersebarnya Ajalan Islam Atau sebaliknya Ya kan? Kalau dia punya Facebook Misalnya cek saja Facebooknya itu Merupakan Facebook Yang mendukung Tersebarnya ilmu-ilmu agama Atau sebaliknya Tapi kita Tidak usah menghakimi Cekup tahu saja Kayak-kira begitu ya Kita baca ulang Hadisnya Satu ngalah berkah Terhadap Perkataan Rasulullah S.A.W Yang kedua Dan mudah-mudahan Dengan ngalah berkah tersebut Kita diberi Pemahaman Ilmu-ilmu agama Dan juga Diberi taufik Untuk mengamalkannya Allahumma Amin Jadi sebetulnya Dari mulai Bab ke-1 Sampai bab ke-13 ini Kalau kita Pengen jadi orang baik Tidak ada cara lain Kecuali kita paham Ilmu agama Kalau kita Ditaktirkan orang-orang Jadi orang yang Bodoh Tidak bisa memahami Ilmu agama Tidak ada cara lain Kalau kita Pengen jadi orang baik Kecuali Ngaji ilmu agama Ya Kuncinya itu Kita cek Diri kita sendiri Apakah kita Suka ngaji Baik seminggu sekali Seminggu sekali Tidak bisa Sebulan sekali Sebulan sekali Tidak bisa Setahun sekali Setahun sekali Tidak bisa Wah Tidak Kacau Kalau itu Cek aja Artinya apa Artinya salah satu Tanda Ini kan tadi Pada hadis-hadis Kebetulan ini kan Menjelaskan tentang Ketamaan ilmu Berkaitan ilmu Salah satu tanda Orang yang baik Adalah orang yang Berilmu Salah satu tanda Orang yang mudah Jalan kesilganya Adalah orang yang Kita cek diri kita Ada di kelompok Mana Di kelompok orang yang Paham ilmu agama Atau bukan Kalau paham ilmu agama Sukuri Lalu lanjutkan Belajar Kalau kita merasa Dari kita tidak paham Ilmu agama Yo ngaji Saya yakin lah Di setiap daerah itu Pasti ada Kelompok pengajian Ada yang hari Minggu Ada yang hari Kamis Ada yang hari Jumat Masuk saja Satu saja Tidak usah Banyak-banyak Takut bosan Kalau tidak ahli ilmu Jangankan Tiap hari ngaji Sebulan sekali Aja bosan Kalau ahli ilmu Jangankan Sehari sekali Tiap jam juga Mau Karena pasu Suka Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Inna kantah Sami'ul alim Watub alayna Inna kantah Tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla illaha Ila anta Astagiru Kawatubi Laik Wa al-Affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh